Salam, salam, damai, sejahtera untuk kita seluruh mendengar sabda pagi, dimanapun kita berada, tentunya doa dan harapan kita, kita tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam keadaan sukacita yang dipenuhi oleh Ruh Kudus. Sebelum kita menunungkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dari lagu pujian, Mereka Perlukan Kasih Tuhan. Setiap hari ku temukan, mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu. Para tujuan Dalam bawah peringkat Tersimpah Tuhan 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 Tidakasih yang sejati Mereka Perlukan Sampai jumpa Kita bersatu dalam doa Kami sungguh bersyukur Bapak di pagi hari yang indah ini Karena kasihmu yang tiada berkesudahan menyertai dan menemani kehidupan kami Bapak di pagi hari ini kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kendakmu bagi kami pribadi lepas pribadi Berfirmanlah Tuhan karena kami seluruh anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Johannes 14 ayat 21 Johannes 14 ayat 21 Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku Surah sedari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita Namun sebaliknya apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan Banyak orang Kristen yang berpikir kalau sudah berdoa Pergi kereja Ikut dengan persekutuan doa atau PA Dan lain sebagainya berarti sudah mengasihi Tuhan Ternyata tidak Itu semua bukan bukti mutlak kalau kita mengasihi Tuhan Yesus mengatakan dalam Johannes 14 ayat 21 Bahwa orang yang masih mengasihnya adalah orang yang melakukan firmannya Yesus berkali-kali mengulangi kata-kata Mengasihi aku di dalam Johannes 14 ayat 21, 23, dan 24 Berarti Tuhan ingin agar kita mengasihnya Yaitu dengan melakukan firmannya Ada banyak bentuk dalam kitab suci untuk melakukan firman Tuhan Contoh klasik adalah 10 perintah Tuhan dalam keluaran 20 Kiranya kita menjaga perilaku sesuai dengan petunjuk itu Bagaimanapun keadaan kita saat ini apapun masalah yang sedang kita hadapi Tuhan mau kita tetap mengasihi dia dengan melakukan firmannya Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita jauh menyimpang dari firmannya Tuhan berjanji kalau dia akan memberikan apa yang kita minta Jika kita tinggal di dalam firmannya Johannes 19 ayat 7 Ada banyak janji berkat jika kita menuruti kebenaran firmannya Oleh karena itu mengasihi Tuhan berarti Melakukan firmannya dan hidup dalam kebenarannya Amin Kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firmanmu Yang boleh kami renungkan di pagi hari ini Firmanmu di pagi hari ini mengingatkan kepada kami Siapa yang memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukannya dialah yang mengasihi Tuhan Oleh karena itu Bapak di dalam setiap kehidupan kami Biarlah kehidupan kami tetap hidup seturut dengan firman Tuhan Oleh karena itu Bapak berkati firmanmu Agar ini menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kami Di dalam menjalani kehidupan kami Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini di tengah-tengah pekerjaan kami Berikan tetap rezeki Bapak Berikan kesehatan Berkati keluarga kami Berkati anak-anak kami Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Tetap menyertai kehidupan kami Ini doa kami Bapak Ampunkan segala dosa pulang kami Sebab kami datang Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi Terima kasih telah menonton